Pertama siapkan ayam filet atau dada ayam 100 kg atau bisa pakai ayam utuh biasa yang ada tulangnya ya Kemudian potong ayam sesuai selera Karena akan dijual seribuan jadi saya potongnya ukurannya kecil-kecil ya Jika teman-teman ingin menjualnya 2000-an teman-teman bisa potongnya lebih besar lagi dari ini ya Nah dari setengah dada ayam jadi 86 potong ya Kemudian selanjutnya proses marinasi atau membumbui ayamnya Ayam yang sudah dipotong-potong beri perasan jeruk nipis 1 buah yang kecil atau bisa setengahnya ya Fungsi jeruk nipis disini agar daging ayamnya tidak bau amis dan dagingnya ini bisa empuk ya tidak alot Nah supaya lebih mudah teman-teman bisa menyaringnya pada saat memeras jeruknya ya Supaya bijinya itu tersaring ya Atau bijinya ini bisa diambilin aja kayak gini Nah kemudian ini diremas-remas ayamnya supaya air jeruknya meresap ya Kemudian beri bawang putih 2-3 siung yang sudah dihaluskan Kaldu ayam bubuk atau roiko setengah sendok makan Garam setengah sendok makan Lada bubuk setengah sendok makan Ketumbar 1.4 sendok makan Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata ya Nah jika ingin lebih wangi semerbak teman-teman bisa pakai kayu manis bubuk Atau bisa juga pakai oregano ya di online juga banyak Kemudian diamkan selama 5-10 menit Selanjutnya meracik tepung bumbu chickennya Siapkan tepung 500 gram protein rendah saya pakai lencana merah Nah untuk tepung direkomendasikan pakai lencana merah ya Atau protein rendah khusus untuk gorengan Kemudian tambahkan tepung salsa chicken Ini beratnya 200 gram ya Kemudian tambahkan kaldu bubuk ayam atau roiko 2 saset Garam 1 sendok makan Lada bubuk 1 saset Ketumbar setengah sendok makan Kemudian aduk rata Oh iya hampir lupa ini penting banget ya Soda kue setengah sendok makan Fungsi soda kue ini agar lebih renyah dan tahan lama ya teman-teman Kemudian ambil 200 gram tepung yang sudah dibumbui Kemudian pindahkan ke dalam wadah Kemudian beri air secukupnya sampai adonannya tidak terlalu kental Dan tidak terlalu encer ya Oh iya biar tambah wangi Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan 3 siung Kemudian masukkan semua ayam yang sudah dibumbui ke dalam adonan basah Aduk rata Nah kemudian ini masukkan satu persatu ayam ke dalam tepung bumbu kering Masukkan separuhnya dulu ya Jangan semuanya Kira-kira 15 sampai 20 pieces ayam Kemudian aduk perlahan Perhatikan dalam video ya Nah sesekali diremas-remas ya agar tepungnya menempel pada ayamnya ya Aduk selama 3 sampai 5 menit Nah jika sudah keriting ini bisa langsung digoreng ya Atau jika ingin keritingnya banyak Ayamnya yang sudah keriting ini diambil Dan masukkan ke dalam saringan plastik seperti ini ya teman-teman Kemudian direndam dalam air Dan pastikan ayamnya terendam air semuanya ya Jika kurang airnya bisa ditambah lagi Rendam selama 5 menit ya Sambil menunggu rendaman ayam Saya akan mengayak tepungnya Ini wajib diayak ya teman-teman Biasanya ada tepung yang bergerindil Supaya ayamnya keribu Tepungnya ini harus halus ya Jangan sampai banyak yang bergerindil dalam tepungnya Nah ini jika sudah 5 menit angkat ayamnya Pastikan airnya sudah surut atau saat ya Kemudian masukkan ke dalam tepung kering Dan aduk kembali Untuk penggunaan tepung ini harus banyak ya Agar menghasilkan ayam yang crispy dan keriting ya Cara mengaduknya perhatikan dalam video ya Sambil mengaduk adonan Pastikan kompornya sudah dinyalakan Dan minyaknya sudah dipanaskan ya Mengaduknya kurang lebih 3 menitan Dan cara mengaduknya harus cepat ya teman-teman Jika sudah dirasa berat Pas pengadukan Tandanya sudah keriting ya Nah ini sudah keritingnya bagus Langsung aja digoreng di minyak yang panas Ayam yang sudah keriting jangan lama-lama dalam tepung ya Nanti bisa bantat Jadi harus langsung digoreng ya Goreng ayam di minyak yang benar-benar panas Api besar Nah ini jangan dulu diaduk ya Nanti bisa bubuk atau hancur Tunggu sampai kecoklatan Nah ini sudah mulai kecoklatan Bisa diaduk ya Nah jika sudah kecoklatan Bisa kecilkan api Biarkan matang luar dalamnya ya Jika bui minyaknya sudah sedikit Dan warnanya sudah keemasan Angkat ya Nah untuk penggorengan selanjutnya Jangan lupa untuk disaring dahulu minyaknya ya Karena pasti ada tepung yang mengendap di bawah minyaknya Saringan seperti ini wajib teman-teman punya ya Kalau untuk jualan chicken Karena lubangnya itu sangat kecil Dan hampir tidak terlihat ya Pertama siapkan tau putih Putih kecil 10 buah Atau 2 bungkus Bisa pakai tahu yang besar ya Kemudian potong-potong tahu Nah dari 1 buah tahu ini Saya akan potong menjadi 12 bagian ya teman-teman Nah jika sudah selesai dipotong-potong tahunya akan saya marinasi dengan bawang ya Siapkan wadah yang berisi air Kemudian masukkan bawang putih Kemudian masukkan bawang putih 8 buah yang sudah dihaluskan atau bisa juga diparut ya Ini tidak perlu dikasih garam lagi atau penyedap ya Cukup diberi bumbu di tepungnya saja nanti ya Kemudian masukkan semua tahu ke dalam air bawang Ini airnya tidak perlu dibuang ya teman-teman Rendam sampai selesai membuat tahu krispinya ya Siapkan tepung terigu 1 kg atau 1000 gram Saya pakai tepung segitiga biru atau protein sedang ya teman-teman Bisa pakai tepung merk apa aja ya teman-teman Kemudian tambahkan lada bubuk 2 saset atau 2 sendok makan muncung Kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk 2 saset atau 2 sendok makan muncung Garam setengah sendok makan Ketumbar bubuk 1 sendok makan Soda kue setengah sendok teh Tepung maizina 4 sendok makan Ini boleh di skip ya tepung maizinanya Boleh pakai soda kuenya saja Gunanya soda kue disini Supaya tepung krispinya tahan lama ya teman-teman Tidak cepat melempem Dan fungsinya maizina disini Supaya tepungnya lebih crispy ya teman-teman Selanjutnya membuat tepung basah Ambil 12 sendok makan tepung yang sudah dibumbui Lalu tambahkan air 200 ml Atau sampai adonannya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya teman-teman Nah setelah adonannya selesai sisikan dahulu ya Sebelum penepungan jangan lupa untuk memanaskan minyak goreng dahulu ya Dengan api besar ya Selanjutnya ambil beberapa tahu 15-20 tahu dengan menggunakan saringan ya Supaya airnya tiris ya Kemudian masukkan ke dalam tepung kering Lalu aduk hanya sampai tercampur rata saja ya Nah jika sudah terbalur tepung semua Ambil tahu Masukkan ke dalam saringan seperti ini ya teman-teman Atau pakai saringan plastik juga bisa ya Bisa banget Ayak agar tepungnya tidak terlalu banyak yang menempel ya Lalu celupkan atau masukkan ke dalam tepung basah Aduk pelan saja sampai terbalur semua ya Kemudian masukkan tahu ke dalam tepung kering Boleh satu-satu boleh juga langsung semuanya ya teman-teman Kemudian diaduk ya Boleh dengan satu tangan Boleh juga dua tangan ya Supaya lebih maksimal Aduk selama dua sampai tiga meniten ya Nah jika sudah terasa berat tandanya sudah keriting ya Nah ini keritingnya sedang ya Tidak banyak Kalau ingin lebih keritingnya banyak teman-teman Bisa mengaduknya lagi satu-satu seperti ini ya Jadi setelah mengaduk semua Diaduk lagi satu-satu kayak gini ya teman-teman Nah setelah keriting ini harus langsung digoreng ya Jangan biarkan lama-lama di dalam tepung Supaya tidak bantat Terus kepanasan minyak bisa dengan cara memasukkan tepung ke dalamnya Jika tidak langsung mengapung Tandanya belum panas ya teman-teman Nah tunggu sebentar lagi ya Ini belum panas ya Nah ini setelah panas Masukkan tahu ke dalam minyak Panas ya satu persatu Nah ini kalau sudah panas Pasti langsung mengapung seperti ini ya teman-teman Nah karena kompor yang satunya gasnya habis Jadi aku pindahkan ke kompor yang satunya lagi ya Nah ini kalau belum kokoh Jangan dibulak-balik dulu ya Tunggu sampai kokoh Nah kalau sudah kokoh atau kecoklatan bawahnya Bisa dibalik ya Oh iya teman-teman Tahu crispy juga bisa dijadikan frozen ya Oh iya teman-teman Tahu crispy juga bisa dijadikan frozen ya Caranya Sebelum masukkan ke freezer Tahunya harus ditepungin dulu Dan digoreng dulu sebentar saja ya Atau setengah matang Lalu masukkan ke dalam toples atau plastik Dan masukkan ke dalam freezer ya Jadi tahu crispy-nya Tepungnya jangan dalam keadaan mentah ya Nanti pas digoreng bisa jadi bantap Jika sudah kecoklatan Keemasan Angkat dan tiriskan Oh iya ini penting banget ya teman-teman Sebelum melanjutkan penggorengan selanjutnya Ini minyaknya wajib di saring dahulu ya Soalnya pasti ada tepung yang mengendap di bawah minyaknya Nanti endapan tahunya itu bisa gosong Dan bisa mempengaruhi aroma tahu crispy-nya ya teman-teman Kemudian untuk penepungan selanjutnya Ini wajib di saring dahulu ya Supaya hasil keritingnya bagus Tidak bantat ya teman-teman Tepung yang bergerindil ini Bisa lagi dipakai untuk tepung basah Nah ini bisa langsung aja Masukin ke dalam tepung basahnya Nah kalau adonannya terlalu kental Ini bisa ditambah air bawang rendaman tahu ya Supaya wangi ya teman-teman Nah setelah semua menggoreng Ini adalah tepung sisaan terakhir Jadi masih lumayan banyak ya teman-teman Bisa digunakan lagi ya Tapi harus diayak dulu sebelum disimpan ke kulkasnya teman-teman Dan bisa lagi dipakai untuk besok lagi Nah ini dia teman-teman Dari dua bungkus tahu Jadinya 120 pisau tahu ya Dijual 500 atau seribuan masih ada untungnya ya Kalau jualan yang penting murah enak Untung dikit tidak apa-apa ya Kalau banyak pelanggan Insya Allah untungnya dikit-dikit menjadi bukit ya teman-teman Nah Masya Allah ini tahunya super crispy di luar dan lembut di dalam ya teman-teman Dan untuk toppingnya bisa pakai saus Atau bisa pakai bumbu balado ya Sama-sama enak banget Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua Terima kasih sudah setia menonton Assalamualaikum